Berita pilihan lainnya, saudara, tertipu dukun palsu. Mama di Lampung Selatan, Lampung, mengaku kena tipu dukun palsu yang mengaku bisa mengandakan uang. Bukannya untung, malah buntung. Uang para korban justru hilang sampai puluhan juta rupiah. Makma menggeruduk sebuah rumah di desa Karanganyar, kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung, 29 Oktober lalu. Mereka hendak menemui SP, pemilik rumah yang disebut merupakan dukun palsu. Amara emak-emak yang mengaku menjadi korban memuncak setelah SP si dukun palsu tak juga memenuhi janjinya menggandakan uang menjadi 27 miliar rupiah. Dari uang yang diberikan korban, senilai puluhan juta rupiah setelah lima bulan berlalu. Namun upaya para korban menemui dukun palsu sia-sia karena terduga pelaku tidak ada di rumah. Duit 20 miliar nih, kenyataannya nggak ada ratu. Dong semua. Kenalnya kita main-main aja, nggak ada itu ini. Cuma terus-terusnya dia jadi begini. Mengaku-ngaku juga bunda ratu, polwan. Dia mengakunya polisi. Yang nyamperin dia yang nawarin. Awalnya kita juga nggak percaya sih. Tapi dia seolah-olah meyakinkan kita. Dia ajak-ajak kalau kita ke korban, nanti kita bisa kasih. Itu ngerentang. Dan nanti nampak-nampak. Nanti kita ikut aja karena nama kita ini ada masalah. Jadi kita ikut aja lah ya. Nama-nama ini itu kita diimpingin uang yang kita nggak semangat. Kita disini ada hingga lima bulanan lah. Tak terima uang hilang begitu saja. Para korban sudah melaporkan pelaku SP dan rekannya SG ke polisi. Dengan harapan, terduga pelaku bisa ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Roma Afriya Idam, Kompas TV Lampung.